Untuk memupuk rasa nasionalisme dan jiwa cinta tanah air, warga desa di lereng gunung Bancak, Panggeta, Jawa Timur mengadakan upacara bendera di atas puncak gunung, sekaligus mengibarkan bendera sangsa kaum merah putih berukuran raksasa. Berbagai lapisan elemen warga mulai dari perangkat desa, tokoh, masyarakat, pemuda, dan anak-anak di desa pupus, kecepatan lambeyan Maggeta, Jawa Timur merayakan HUT Republik Indonesia ke-77 dengan mengibarkan bendera di puncak gunung. Warga rela berjalan mendaki ke atas gunung Bancak dengan jarak tempuh hingga 2 jam melalui jalan setapak agar mencapai di puncak gunung. Setibanya di atas puncak, warga melakukan upacara bendera. Gimana? Ini kesannya gimana? Alhamdulillah kesannya sangat luar biasa sekali, apalagi ini yang pertama kalinya ikut di desa, upacara di puncak. Biasanya saya upacara di lapangan, di tataran rendah, tapi kali ini menyempatkan waktu juga untuk ikut upacara di Gunung Bancak, lebih tepatnya itu perjuangan yang bagi saya sangat luar biasa sekali, saya yang tidak pernah ikut gunung, naik ke puncak, tidak pernah olahraga, seperti itu. Ini tadi mencoba untuk ikut serta bersama bapak-bapak, sama adik-adik semuanya, untuk ikut merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita sebelumnya. Dewi Lostari, peserta upacara bendera di puncak gunung, mengaku bangga dan senang karena cara ini memberikan edukasi dan menggugah semangat jiwa patriotisme, cinta petanah air khususnya bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa. Pertanyaan bahwa Gunung Bancak ini adalah hutan rakyat yang diperolah secara lestari, kita memperkenalkan kepada anak-anak muda yang ada di desa pukus ini, bahwa biar memahami arti hutan yang ada di sini, kebetulan di puncak Gunung Bancak. Tentunya juga untuk menumbuhkan atau meningkatkan rasa nasionalisme, Pak? Iya, betul. Teman-teman ini biar meningkatkan nasionalisme, anak-anak muda, termasuk orang-orang dewasa yang ada di desa kita, karena dengan nasionalisme ini kita bisa membangun desa dalam lingkup kecil di Nusantara ini. Suyanto Inspektor Upacara menjelaskan, pembawa bendera berukuran raksasa ke puncak Gunung ini membutuhkan 20 orang, mulai dari balai desa setepat ke puncak Gunung. Jalan gunung yang sulit dan terjal tidak menyurutkan langkah sebagat mereka. Rencananya, acara ini akan digelar dalam setiap tahun saat perayaan HUT Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus.